Pemerintah Arab Saudi secara resmi mengumumkan penggunaan vaksin COVID-19 jenis Sinovac dan Sinovac bagi jemaah umroh sejak 24 Agustus 2021. Jemaah dengan dua jenis vaksin buatan Tiongkok tersebut bisa melaksanakan ibadah asalkan telah menambahkan booster dari jenis vaksin lain yang diperbolehkan untuk pelaksanaan umroh yaitu Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson. Keputusan ini disambut baik calon jemaah umroh di tanah air yang sudah tidak sabar untuk pergi ke tanah suci sejak jadwal perjalanan umroh dihentikan pada Februari 2020 akibat pandemi COVID-19. Meski demikian, Mita Tanjung, salah satu calon jemaah umroh asal Sumatera Utara mengkhawatirkan terjadinya kericuhan dalam upaya pemberian booster vaksin kepada jemaah. Maunya sih kalau bisa Sinovac itu jangan pakai booster lagi ya. Harapan kita seperti itu. Untuk booster sendiri juga kita nggak ada masalah sebenarnya. Kalau memang booster itu diatur benar-benar ya sesuai dengan rekomendasi dari Saudi dan tetap juga kembali kepada pihak terkait pemerintah juga mohon difasilitasi dengan baik. Menjawab kekhawatiran jemaah terkait pemenuhan persyaratan booster bagi para calon jemaah umroh, Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri, Farid Aljawi menyatakan Ampuri telah menyiapkan skema khusus dengan menggandeng sejumlah pihak. Kita sudah menggandeng beberapa pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk penyedia booster. Ya insya Allah dalam waktu dekat ini kita empuyuh dengan pihak tersebut sehingga kita memfasilitasi dari sekarang teman-teman yang sudah siap berangkat umroh untuk disuntik booster yang menjadi persyaratan untuk masuk ke Arab Saudi. Lebih lanjut Farid menyebut hingga saat ini pemerintah Arab Saudi belum menyebut berapa jumlah kuota jemaah umroh asal Indonesia yang diperbolehkan berangkat. Meski demikian, Ampuri rencananya akan mulai memberangkatkan jemaah umroh pada pertengahan September atau awal Oktober 2021 dengan kuota 15 hingga 20 persen dari jumlah jemaah dalam antrean di tiap travel agent. Data dari Ampuri menunjukkan terdapat antrean jemaah umroh yang belum diberangkatkan di tanah air mencapai 60.000 orang setelah sebelumnya pada November 2020 sempat berangkat 4.000 jemaah. Jumlah ini belum ditambahkan angka calon jemaah umroh yang baru mendaftar di masa pandemi COVID-19. Sufiani Tanjung, Fikri Adin, Jakarta.